Akhirnya, gue resmi certified nih ya guys ya, jadi edukator resmi ofisial TikTok, ya bisa jadi, ya anggap aja jadi sedikit-sedikit semi-semi orang dalam TikTok lah ya Dan ya lumayan bisa gantiin silver play button yang saya pajang di atas sana, tapi di kamera nggak kelihatan sekarang ya, udahlah ya Jadi ini kemarin tuh sedikit cerita, saya ngikutin edukasi resmi TikTok ya, dimana ya disitu banyak banget ilmu-ilmu yang saya dapatkan Dan ada ujiannya juga, ujian tertulis dan juga ujian praktek ada semua, jadi ya berapa tahun ya terakhir kali saya ujian-ujian Tapi ya cukup lumayan deg-degan dan pertanyaannya cukup lumayan menjebak gitu ya, tapi ya Alhamdulillah kemarin saya dapat nilai terbaik Ya Alhamdulillah lah ya, dari 20 soal salah satu dan itu memang karena ya nggak hafal ya, poin-poin pelanggarannya Tapi oke lah ya, yuk langsung aja kita akan bahas ya teman-teman, ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui Yang mana nggak harus kalian itu follower gede, nggak harus teman-teman itu punya banyak traffic Tapi disini ada indikator yang pasti, yang mungkin harus teman-teman ketahui jika kalian memang serius pengen dapat cuan dari TikTok Karena hal ini menentukan efektivitas dan efisiensi teman-teman saat ngonten di TikTok Dan juga tentu saja, ya udahlah mulai sekarang jangan terlalu ngasal-ngasal banget lah kalau ngonten di TikTok Karena kita akan bahas terkait masalah ilmunya Nah ini mungkin bisa ke pola-pola ya, alur-alur ketika kita ngonten itu sebenarnya alurnya kayak gimana sih Penonton itu kebiasanya kayak gimana sih? Jadi setidaknya hal ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan akunnya Atau untuk meningkatkan videonya agar menjadi lebih baik lagi Oke, yuk langsung aja kita akan mulai ya Dan ini materi langsung dari ofisial resmi TikTok yang saya dapatkan kemarin Dan memang untuk tujuannya untuk disaringkan dan dibagi kepada teman-teman Ya, tujuan untuk sertifikasi edukator ini kan untuk menyambung lidah dari orang-orang dalam TikTok kepada teman-teman sekalian Oke ya, kita akan bahas Semoga teman-teman nggak bosen dan semoga saya bisa menjelaskannya lebih enak dan buat kalian lebih gampang buat nangkepnya Oke, langsung kita mulai ya teman-teman Oke, jadi ini adalah materi kemarin yang mana saya pengen sampaikan kepada kalian Dan bahkan ini udah divalidasi dan dipelajari berdasarkan data-data yang ada Jadi ya kita harus baca data ya dan pinter-pinter mengerti data itu seperti apa Jadi kita bisa menerapkan strategi sebelumnya Nah, kita akan fokus di materi short video journey atau ya video pendek Ya video-video yang kalian bikin lah ya Ini kita nggak masuk dan nggak bahas tentang live streaming ya Karena itu materinya yang berbeda lagi Nah, ini adalah skema atau mungkin alur penonton-nonton video kita di TikTok itu seperti apa Contoh, mulai awal dia itu akan scrolling-scrolling Terus kemudian mereka itu selama 3-10 detik apakah mereka akan stay nontonin video kalian Lalu yang ketiga adalah ya apakah mereka akan nonton video kalian sampai full Dan kemudian like, komen, share atau mungkin interaksi Terus kemudian ngeklik keranjang kuningnya Lalu mereka akan beli dan akan melakukan pembayaran sampai ordernya komplit Nah, ini ada istilahnya adalah indikator-indikatornya Di mana ketika orang nonton video kita nonton video full Di sini ada indikator yaitu watch full video Itu bisa diartikan dengan finish rate Atau ya seberapa Rasio orang itu nonton video kalian sampai full itu seberapa banyak sih Dan berapa persen dari mereka Terus kemudian di sini ada engagement rate Ada like, komen, dan share Dan di sini ini juga akan dinilai Terus kemudian di sini ada yellow card Klik CTR ya Klik to reach Terus kemudian di sini ada klik to order Atau pas klik-klik buy now dan lain sebagainya Terus kemudian ada order complete juga 7 step di sini teman-teman harus tahu dan wajib tahu Karena ini yang akan menentukan strategi kita ke depannya harus ngapain Oke Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat nih Nah, ada yang namanya istilahnya adalah traffic efficiency Jadi percuma yang nonton banyak Kalau nggak ada yang check out Nggak ada yang beli Kita nggak akan dapat duit nggak sih? Nah, ya Seperti itu Dan di sini teman-teman juga bisa lihat How do this metric Bagaimana metrik-metrik tadi Indikator-indikator tadi Itu berefek Nah, jadi dari semua ini Akan ada rumusan-rumusan Yang nggak perlu kalian hafal Ini sudah dihitungin oleh TikTok Dan di sini keluarlah istilah yang namanya GPM Ya, GPM itu kayak GMV per mile Atau ya gampangannya kayak gini Omset kalian per seribu views Ya, per seribu views itu omset kalian gimana Nah, GPM ini Ini adalah indikator seberapa efektif konten teman-teman Contoh Orang yang mempunyai GPM-nya tinggi Itu akan bisa mengubah Traffic yang sebenarnya sedikit Penonton sedikit Bisa menjadi income yang tinggi Atau high revenue Ya, artinya apa? Ya, nggak perlulah video kita yang nonton banyak Nah, ini penting juga buat teman-teman yang selalu bilang Bang, video saya keranjang kuningnya kok yang nonton sedikit Nah, kembali lagi loh teman-teman Kalian nggak butuh banyak yang nonton Selama itu ada yang check out Itu oke Kalaupun belum ada yang check out Berarti harus tingkatkan Skema-skema yang tadi Ya, indikator-indikator yang tadi Nah, disini juga bisa ya GPM kita rendah Terus kemudian Ini akan membuat kita juga Revenue kita akan turun juga Kalau misalnya Traffic-nya tinggi Tapi nggak ada yang check out-check out Contoh Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang kebanyakan drama Atau mungkin konten-kontennya itu nggak fokus jualan Nah, itu biasanya GPM-nya akan dinilai rendah Karena ya, orang memang suka dan ngikutin dia itu bukan karena jualan Tapi ya memang ya karena aksi-aksi lucunya Entertain-nya dan lain sebagainya Tapi ya, kalau misalnya ya memang produk yang dikenalkan itu bagus Bisa jadi traffic yang tinggi tadi itu juga akan menghasilkan ya penjualan yang tinggi juga Jadi, GPM ini perlu teman-teman ketahui Dan juga GPM ini ya Untuk menaikannya ada hal-hal yang teman-teman harus ketahui Nih, disini ada juga Ini ilustrasi ya Seberapa penting GPM Disini ada creator A, ada creator B Yang kemudian GPM-nya ada yang 13 Di GPM-nya ada yang 2 Ini dalam dolar ya teman-teman Terus kemudian views-nya ternyata creator A itu 82.000 Creator B malah views-nya 298.000 Tapi, order-nya justru yang creator A yang lebih gede Jadi, efisiensi semua ini akan sangat bagus Contoh ya disini ya Engagement rate untuk creator A meskipun views-nya kecil Tapi, dia lebih bagus CTR-nya, orang yang ngeklik keranjang kuningnya Itu jauh lebih banyak dibandingkan creator B yang views-nya gede Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ya Tetap yang menang adalah yang GPM-nya tinggi Gitu ya Nah, gimana kita untuk ngecek semuanya Disini tuh ada engagement rate ya teman-teman ya Ada views, terus kemudian ada like, ada komen, ada share Nah, ini teman-teman, ini termasuk engagement rate yang harus teman-teman perhatikan Disini ada finish rate nih Di bagian bawah video itu ada watch full video Ya, ini 3% Dari total orang yang nonton video kalian Ternyata cuma 3% doang nih yang nonton sampai akhir Nah, kalau buat saya pribadi sih itu udah bagus ya Udah bagus, karena jarang banget orang yang mau nontonin video kita sampai akhir Kalau itu, padahal itu Bukan padahal ya Kalau itu videonya video jualan Ya, jarang banget loh Saya aja mentok-mentok 5-6% kok Dan banyak banget juga yang dibawa 4% yang nonton video saya Ya, jadi bisa pakai desktop streamer juga Bisa langsung pakai aplikasi TikTok Bisa teman-teman cek disini Nah, cara untuk meng-improve metric tadi Meng-improve finish rate Atau biar orang-orang itu bisa nonton video kita sampai akhir Nah, disini ada yang namanya Using strong hook ya Maksudnya, membuat hook itu yang mantep banget Nah, disini itu ada yang hard selling Ada yang soft selling Nah, cuman disini saya nggak bisa play videonya ya Nah, untuk yang pertama, yang paling kiri ini Ini tuh langsung hard selling Dia itu ngomongnya kayak gini nih teman-teman Emang ada ya foundation itu yang kena air nggak bakal luntur gitu ya Itu adalah hook dia Dia langsung, orang itu langsung tahu Oh, dia itu jualan foundation Dia itu orang yang akan mempromosikan barang foundation Itu hard selling Nah, terus kemudian disini juga ada yang langsung kelihatan prakteknya Oh, langsung bersihin kotorannya Nah, ini juga strong hook ya Atau hook yang bagus Nah, yang ketiga Ini strategi soft selling Dimana dia itu kayak sambil bikin visual yang unik Yang lucu Dan unik gitu ya Sambil joget-joget Sambil pakai piyama gitu ya Nah, cuman dia itu ngomong Ada nggak sih disini yang suka pakai baju Tapi bajunya bau gitu ya Atau mungkin yang meskipun udah mandi Tapi habis pakai bawa pakai baju di lemari Terus tetap bau Nah, cuman itu apa ya bahasanya Orang nggak tahu 3 detik pertama itu 10 detik pertama orang nggak tahu Orang ini mau ngapain sih Orang ini kalau pun mau jualan Jualan apa sih dia Nah, itu adalah soft selling Ya, mungkin lebih mengedepankan storytelling juga di keduanya Tapi lebih beda Yang pertama hard selling langsung tahu Oh, orang ini jualan power bank Oh, orang ini jualan foundation Cuman hooknya memang bikin kepo Nah, cuman untuk yang soft selling Dia nggak bikin kepo Dia bikin keponya itu bukan Ke apanya ya Bukan produknya udah tahu Tapi next ini orang ini mau ngapain Terus kemudian harus apa Terus dia itu lagi ngapain Nah, ini adalah soft sellingnya Tidak ada mana yang lebih bagus Dua-duanya bagus Tergantung bagaimana kalian mengemasnya Ya, contoh Untuk yang soft selling tadi Gini, sambil joget-joget Emang bilang kayak gini ya Kesel banget deh ya Setiap abis mandi Selalu berasa kayak masih bau gitu ya Nah, orang kan bingung Apanya nih yang bau Terus kemudian Apakah handuknya Ataukah piamanya Ataukah mungkin baju selesai mandi Ataukah mungkin sabunnya Ataukah mungkin pakaian yang ada di lemarinya Nah, orang akan terus ngikutin dia Sampai akhir pengen tahu Apa sih sebenarnya yang dilakukan orang ini Nah, itu adalah soft selling Ya Tapi, kalau hard selling Itu langsung to the point Langsung ngasih keuntungan Dan kelebihan produk itu Menjadi lebih keren lagi Ya, itu Terus kemudian Kita juga bisa bikin Storytelling yang menarik Nah, storytelling ini Bikin konten ini Ada dua hal Kalau nggak entertain Ya, juga edukasi Ya, edukasi ini maksudnya apa? Ya, contoh Kalian edukasi kayak Contoh TWS itu dibagi menjadi Beberapa tipe TWS yang ini, ini, ini Nah, ini yang saya punya adalah TWS A Yang ini adalah TWS B Nah, kalian masukkan Keduanya ke keranjang kuning Bisa juga video perbandingan Atau video review Itu termasuk video edukasi Nah, sedangkan video entertain Itu, itu kayak Video-video storytelling biasa Menyangkut pautkan Yang penting Orang itu nontonnya itu terhibur Dan orang itu nontonnya itu asik Gitu ya Cuman, kalau orang-orang yang Nggak jago entertain Nggak jago Bikin storytelling yang menarik Tentu ini akan jauh lebih susah Ya Karena kalian harus ngikutin tren Nah, untuk yang dicontohin ini Adalah tentang Dilan Jadi, udah deh Dilan gitu ya Nggak cuman kamu yang rindu terasa berat gitu ya Ini lebih berat aku nih Yang tembok rumah Setiap tahunnya pasti ada retakan Dan butuh Harus dilapisi Kayak waterproof lagi Agar air nggak rembes Ya, model-model kayak gitulah Ya, intinya orang Uh, Dilan Kan memang Dilan saat itu lagi rame Nah, model-model seperti itu contohnya Ya Terus, itu kan untuk Ini ya, teman-teman ya Jadi, di sini juga Ada juga Kalau misalnya strategi Untuk bikin video kalian itu menarik secara visual Nggak cuman cerita aja Nah, di sini ada Multi-dimensional explanation dan angle Ya, gampangannya adalah Ya, tiap 3 detik ganti angle Tiap 3 detik ganti tampilan videonya Ya Tiap 3 detik ganti footage-nya Karena Orang itu akan cenderung bosen Kalau nontonin video itu flat aja Kalau ganti-ganti Suasananya videonya Itu cenderung orang akan lebih betah nontonnya Dan bahkan Nonton sampai akhir Nah, ini contoh Di contohin video dari Kocun dan Tasha Farasha Karena memang video Tasha Farasha ini Meskipun ber Sepuluh berapa menit Panjang videonya Tapi banyak yang nonton sampai akhir Karena memang menarik Bagaimana cara dia menjelaskan Bagaimana cara dia untuk Ganti-ganti angle gitu ya Itu menarik banget teman-teman ya Nah, itu adalah salah satu Hal yang penting Untuk meningkatkan Agar video kalian bisa ditonton sampai akhir Ya Jadi Ya, udah Oke sih Kalau Kocun ini kan memang Ngerebus es batu Pakai tumblr Orang kepo Wih Emang ngapain nih Ngerebus es batu pakai tumblr Dan emang iya Tumblrnya ini Di apa ya Ditaruh di kompor Es batunya masih utuh sampai akhir Nah, orang pengen tahu hasilnya Hasil Beneran gak sih Nah, itu adalah salah satu Hal yang untuk Meningkatkan orang Agar Finish rate-nya Bagus Ya Dan ini penting sekali Untuk teman-teman Karena Disini pun saya sebenarnya Menerapkannya juga Tapi jujur Di posisi saya pun Juga kadang kesulitan Untuk menemukan ide-idenya Jadi Untuk secara garis besar Ini yang harus teman-teman Pahami Dan itu yang saya terapkan Nih ya Kalau kalian gak percaya Nih, saya tunjukkan ya Buat teman-teman yang mungkin Belum pernah Lihat akun saya ya Teman-teman ya Nih Teman-teman bisa lihat Ini adalah akun TikTok saya Sebentar, saya gedein deh Jelek banget ya Kalau kotak kayak gini nih Enter fullscreen Eh, sorry Enter fullscreen Nah, ya Ini teman-teman bisa lihat Omset saya Ini Alhamdulillah banget ya Dan bahkan mungkin Bisa dibilang Cukup bagus Dan saya sangat bersyukur sekali Gitu ya Eh, kok ngeback lagi Nah, ini teman-teman bisa lihat Ini bukti bahwa Apa yang saya lakukan Ya, yang saya kerjakan Dan disini teman-teman bisa lihat Omset kemarin Saya dapat omset 82 juta Dengan komisi Sehari 7,2 juta Ini bukan editan ya Sekali lagi Ini real Dan teman-teman bisa lihat Sendiri juga Berbagai macam Videonya itu ada disini juga Dan buat teman-teman Saya ada Grup Telegram juga ya Dimana grup Telegram ini Isinya ya Saya sering banget Share-share produk-produk Yang lagi laris apa Video-video mana Yang menghasilkan Omset yang bagus Jadi mungkin teman-teman Bisa belajar Atau mungkin Pengen ngikutin Apa yang saya lakukan Bagaimana cara Saya bikin hook Ya mungkin bisa Dapat inspirasi dari situ Nah, untuk join grup VIP-nya Teman-teman Cukup bayar 99 ribu aja Sekali bayar Itu untuk selamanya Dan di grup itu Ya insya Allah Akan saya share Ya apa yang saya lakukan Bagaimana saya riset Dan kalau saya menemu Produk-produk yang menarik Ya akan saya infokan Contoh kayak gini nih ya Kemarin saya nemu Produk yang menarik Ini produk parfum Kayak gini ya teman-teman Dan ini saya infokan Di grup juga Dan ya mudah-mudahan Teman-teman banyak yang Pecah telur juga disana ya Dan ya coba nih Teman-teman bisa lihat nih Produk-produk parfum nih Ya Ini hari ini aja Saya udah ngejual 47 nih Tuh Dan disini kemarin Ini videonya FYP Ini ngejual berapa 327 Padahal bikin videonya Ngasal tuh Nih gimana Gak ngasal coba Cuma Ngerekam pakai HP Gini doang Sambil jalan Kamera juga goyang-goyang ya Tapi hasilnya Maksimal Dapat 1 juta lebih Dalam 1 hari Untuk komisinya Ya Jadi seperti itu Buat teman-teman yang Mau join silahkan Dan cara joinnya Juga gampang ya Teman-teman bisa cek Akun TikTok saya satunya Yang namanya Ad catatan Hendra Disini ada link ya Tinggal diklik aja Linknya seperti ini Open anyway Seperti ini Nah teman-teman tinggal klik aja Traktir Hendra Dan gabung di grup Rahasia VIP Ya teman-teman tinggal Paling bawah aja klik Buy seperti ini Buy now seperti ini Nah disini kalian tinggal Tulis emailnya Jangan sampai salah emailnya Kalau salah bisa berabe Ya kalian gak akan dapat Email untuk link join Di grup VIP saya Ya Jadi pembayarannya bisa pakai QRIS, OVO, Shopee Pay Atau Transferbank juga bisa ya Nanti setelah teman-teman bayar Tinggal di buy now aja Nanti akan ada link Bukti pembayaran sukses Di paling bawah Itu ada link untuk join Nanti akan saya review Dan akan saya submit ya Teman-teman ya Jadi di grup ini Isinya banyak hal ya Teman-teman Isinya ya Saya sering sharing Terus saya kalau nemu Ada trik-trik marketing Atau trik-trik digital marketing Juga akan saya share disana Dan kedepannya Akan ada Ya materi-materi premium lah ya Yang akan saya sampaikan Di grup telegram tersebut Jadi silahkan teman-teman Kalau mau join Itu bayar Traktir saya aja 99 ribu Sekali seumur hidup Nah nanti Teman-teman akan Ya kita akan bentuk Dan bangun komunitas Yang saling support Saling menyemangati Karena saya tahu Untuk konten Di dunia digital marketing Dan internet marketing Seperti ini Ini pastinya Akan sangat berat Jika Ya Tidak ada yang support Tidak ada yang memotivasi kita Karena hasilnya Memang tidak akan Bisa instan Ya Karena dengan hasil yang Tidak bisa instan Perlu proses Pasti akan ada Godaan-godaan Di pikiran kalian Pasti akan ada Rasa males Yang akan timbul Di diri kalian Yang membuat kalian Itu akan berhenti Dan putus asa Di situ-situ aja Ya Jadi seperti itu ya Teman-teman ya Ini adalah materi resmi Dari tiktok Jadi ini juga ada Improve engagement rate Dan lain sebagainya Ini salah satunya adalah Bangun personal branding Dan Di sini teman-teman juga bisa Bikin storytelling yang bagus Yang memicu orang Untuk komentar Terus kemudian Di sini juga ada Yang namanya Untuk meningkatkan orang Untuk ngeklik keranjang kuning Yang salah satunya Di sini adalah Ya Teman-teman harus Ya Mungkin Ngasih Judul-judul di produknya Nih saya zoom ya Biar kelihatan ya Kocun XUR Exclusive Nah Nah ini terus kemudian di sini Biar nggak kusam Atau mungkin beli Sebelum stoknya kehabisan Terus kemudian juga Jangan lupa untuk Call to action Atau ingetin orang Untuk segera Check out di bawah Dan seterusnya Ya Jadi di sini ada banyak hal ya Teman-teman Dan di sini mungkin Saya akan bikin zoom juga nantinya Jadi bisa tanya jawab juga Di grup-grup VIP saya nanti Jadi ya Saya akan Simpulkan aja Karena durasinya Kalau di video kayak gini Nggak bisa panjang Jadi mau nggak mau Harus saya jadwalkan Untuk zoom Untuk teman-teman Di grup VIP juga nanti Ya biar kita bisa saling Sharing dan tanya jawab Dan mungkin bisa Kayak diskusi kali ya Huh kayak gini Oke nggak Nah itu akan Lebih menyenangkan Dan akan Ada studi kasus Yang tentunya Bikin kita enak gitu loh Kalau kita Belajar bareng-bareng Oke Terima kasih Semoga apa yang saya sampaikan Bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya